Yaudara Lun, pemerintah kaupaten atau PMK Pidijaya, menggelar Lomba Dayung Sampan dan Lomba Tangkap Bebek yang diselenggarakan di Sungai Kurung Merdu pada Rabu 17 Agustus 2022. Kedua lomba tersebut dilepas oleh Wakil Bupati Pidijaya, Said Mulyadi bersama Forkopimda. Ketua Penitia Pelaksana Zulkarnaini mengatakan dua agenda perlombaan rakyat itu diselenggarakan oleh PMK bersama Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP dalam rangka memperingati hut ke-77 Republik Indonesia. PLT DKP Pidijaya mengatakan untuk Lomba Dayung Sampan diikuti oleh 27 peserta yang mewakili dari 9 panglima laut dari 8 kecamatan. Juara pertama dimenangkan oleh tim Abu Laut Kecamatan Pantai Raja dan berhak memperoleh uang 1,5 juta rupiah. Juara kedua dari Jangka Buya menerima 1 juta rupiah dan juara ketiga dimenangkan oleh tim Abu Laut Kecamatan Bandar Baru yang memperoleh 750 ribu rupiah. Sementara untuk Lomba Tangkap Bebek, pihak Panitia melepaskan sebanyak 50 ekor. Setiap bagian kaki bebek diikat uang tunai mulai dari 20 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah. Yang boleh ditangkap oleh para warga.